Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, artis Dinar Kendi dan Ko Apek pengusaha di Jambi dilaporkan ke Polda Jambi atas dugaan perselingkuhan keduanya. Istri sah KA atau yang diketahui Ko Apek, yakni AS datang ke Polda Jambi bersama kuasa hukumnya Ilham Kurniawan Dartias pada Kamis 12 Oktober 2023 siang. Ilham Kurniawan Dartias mengatakan Dinar Kendi dilaporkan atas dugaan perselingkuhan dengan KA. Lanjutnya pihaknya memiliki bukti chat dan video call antara Dinar Kendi dan KA dengan pakaian yang tidak seharusnya. Dari pantauan Tribun Jambi di Mopolda Jambi, saat ini kuasa hukum dan AS masih proses pemeriksaan laporannya masih disubdit PPA Polda Jambi. Berita kedua, indeks kualitas udara Jambi pada Kamis 12 Oktober 2023 pukul 8 waktu Indonesia Barat sebesar 127 atau diurutan ke-8 nasional. Indeks tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara Jambi sedang dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Dikutip dari website IQ Air, kualitas udara Jambi sedang dalam fase ke-8 kategori udara terburuk di Indonesia. Untuk melindungi diri dari polusi udara yang telah masuk kategori tidak sehat, sebaiknya menggunakan masker saat di luar ruangan. Untuk di dalam ruangan, bisa menyalakan penyaring udara agar udara yang dihirup lebih jernih. Selain itu, jendela sebaiknya tidak dibuka demi mengurangi udara luar kotor masuk ke rumah. Aktivitas di luar ruangan perlu dikurangi dan bahkan ditiadakan bila dianggap tidak perlu. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.